Protikulum abon Kemarin udah beli bahan, beli susu Susunya diminum sikit Oh ya jadi-jadi Dibuatnya buat pokok keras Oh itu buat kue tuh Lian, niatnya ada kue Halo 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 juga Halo Kami apa Cewek-cewek nias Halo teman-teman Jumpa lagi dengan Lily Paul Daji Iya Nah itu jargonku kok memang Supaya apa Dikenal gitu lah Kalau gak ada yang aneh kan Orang gak teringat Iya Halo 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 Yo Nah teman-teman Ini saya sudah berada di desa wisata Mataluo ini teman-teman naik naik jalannya kita akan naik kita akan nyeting mereka yang mau naik silahkan naik nah ini teman-teman enggak apa-apa ada pegangannya itu nenek nah itu teman-teman orang-orang jadi kalau mau masuk teman-teman harus lapor dulu lapor dulu pakai tiket Oh ya Nah kita harus melapor dulu di kantornya situ teman-teman nah itu teman-teman tingginya tanggan sampai atas nah jadi saya istirahat di tengah-tengah capek nah ini teman-teman anak tangganya ini jumlahnya 86 anak tangga temen-temen ya jadi tinggi sekali jadi kira-kira ini 20 cm tinggal ngalikan aja 20 cm kali 86 ini saya sudah berada di atas kampung wisata Mataluwo nah ini driver kita mas Aan oke sekarang kita sudah berada di atas nah ini di kampung kita nah ini kita sedang di foto teman-teman ini temen-temen di rumah adat nyanyis rumah adat Nias nah ini teman-teman saya sudah berada di rumah adat ini ada pengunjungnya Florida ini mau lonceng batu mau lonceng batu sudah siap sudah selesai iya sekarang mau sederhana seluruh perompatnya bentar nah ini rumah adat yang besar ini rumah adat yang besar ini ada batu-batu ini untuk duduk-duduk nah ini teman-teman kami sudah berada di dalam rumah adat yang besar rumah adat Nias rumah adat BAMATALUWO rumah adat BAMATALUWO nah ini teman-teman di dalam rumah adatnya ini tempat untuk memasak dapur dapur mana ini nah ini ini dapur topi raja apa topi raja bahasa Niasnya seubagoa ini namanya topi raja bahasa Niasnya apa tadi seubagoa ini ceritanya dulu kan dulunya kan gak ada payung jadi kalau raja maupun masyarakat sini kalau ke sawak mereka pakai topi yang ini biar kalau hujan gak cepat basah gitu namun ini dapurnya khusus buat tamu rajanya jadi kalau raja kedatangan tamu rajanya akhirnya memerintahkan masyarakat sini buat langsung masak tamu rajanya disini ya biar gak ada ketimbulan rasa kecurigaan jadi transparan ya betul transparan biar panik ya betul ya dulu raja disini yang tinggal terus itu yang ini kursi pernay surinya ataupun ratunya dan ini kursi rajanya kursi rajanya itu macam yang ini bulatan yang disini kan ada kayu yang nonjau ini gantungan piring-piring zaman dulu piring-piring zaman dulu kan bukan piring semacam yang kini yang kayak gini besarnya yang besar ini ini gantungan ini gantungan rantai-rantai gong gong ini alat musik tradisional namun ini gendang oh ini oh ini gendangnya ini teman-teman gendang gendangnya ini baru dipakai kalau ada acara keluarga rajanya mau suka maupun duka baru dipakai alat musik tradisional kita disini ibu panjang modelnya beda kalau gendang jawa gendang jawa kan pendek bukan gendang tapi gendang teman-teman terus kalau tidur kalau rajanya tidur di belakang ruang keluarganya oh disitu pintu itu oh kalau tidur di kamar disini bisa masuk situ oh gak bisa itu disana teman-teman ruang tidurnya kamar tidurnya tapi tidak bisa masuk karena ada teman-teman ini ada ini sisi lagu 6 ini turunan raja ini marga apa marga fau fau ini turunan raja teman-teman marganya fau fau lah kayak suamiku fau satu lho daci nah ini tempelan namun ini senyawa senyawa maksudnya ukiran ini senyawa dia satu papan ini langsung diukir kayunya anu papan satu ini langsung diukir jadi bukan tempelan ini teman-teman bukan tempelan ini ya teman-teman jadi ini ukiran jadi kayu tebal kayu tebal terus diukir jadi bukan tempelan itu teman-teman nah ini ini apa ini ini simbol dari mahkota ratunya dan ini simbol dari mahkota rajanya itu itu apa ya itu monyet ibu monyet ceritanya ini macam ada pepatak katanya gini tiap orang itu punya level jadi di atas langit masih ada langit jadi kita sebagai manusia jangan beranggap sombong sombong di atas kita masih ada yang paling atas nah itu seperti yang di sampingnya ini kapal portugis yang pertama kali masuk ke pulau nias kapal portugis yang pertama kali masuk di pulau nias itu bentuknya kayak gitu nah itu apa tulang-tulang itu rangu babi jadi ceritanya ini rangu babi ini di terus itu ini melambangkan pas rumah ini selesai dan raja mengadakan pesta besar-besaran buat perayaan rumahnya ya makannya makan babi pesta babi saya nyatain disitu ini penuh semua dan sebagian yang dimakan raya terus pada jatuh ini yang baru ya pengganti ini tadi dulunya juga namun sebagian rang-rangnya ditaruh ke belakang jadi ini ini asli zaman dulu iya betul teman-teman banyak sekali meraham pagi teman-teman sisa festanya raja sisa festanya raja jaman dulu ini ada cabai ini ujim ya itu ukiran itu yang ini juga sama ini simbol dari makota ratunya namun ini simbol dari kursi rajanya dan kursi ratunya oh ini bentuknya kursi ratu ini rajanya permaisuri kalau sini untuk festa itu ya ini khusus ruangan tamunya kalau ini ini udah apa yang ini khusus tempat duduk halor ini khusus tempat keluarga rajanya sisila raja namun yang dibawa disini masyarakat atau panglimanya namun dibawa disini masyarakat biasanya jadi sini untuk masyarakat biasa sini para panglima para panglima disini terus disini sisila rajanya sisila rajanya yang atas keluarga oh dua ini dua ini sisila raja sisila raja terus apalagi sudah ini dari kayu apa ini ya dibuat ini kayunya terbuat dari kalau di kalimantan nama kayunya kayu olin oh iya kayu olin itu kayu yang semacam besi dia makin lama makin kilat makin kena direndam air semakin kuat kayu olin teman teman ini ini kuat ini untuk kolam renang rel kereta api bantalan rel kereta api ini bentuknya ini ini kayunya keras seperti besi kayu olin sekarang kayu olin jarang sudah susah di kalimantan iya sekarang sudah jarang kalimantan pun sudah pintu masuknya tadi naiknya kesini nah sekarang mau keluar ini ini tidak ada pegangannya ya teman ini teman teman saya sudah berada di kampung wisata mataluwuh ini adalah loncat batu tinggi lompat batu berapa 2 meter 10 cm nah ini teman teman tingginya loncat batu ini 2 meter 10 ini untuk apa ini untuk apa ini kalau pemuda bisa lompati ini jadi bisa jadi prajurit raja ini ini teman teman pemuda zaman dulu kalau sudah bisa melompati batu ini itu boleh menjadi prajurit raja kalau bisa melalui lompatan ini dengan sempurna boleh ikut perang ya ikut perang boleh ikut perang jadi tesnya pakai ini kalau zaman sekarang kan tesnya pakai tulisan temisan pakai apa interview kesehatan kalau zaman dulu enggak hanya ini bisa melalui ini boleh jadi prajurit raja untuk berangkat perang oke yuk terima di kesehatan selamat menikmati rumah adatnya bawa mataluwo panas nah itu teman-teman rumah adatnya bawa mataluwo rumah raja zaman dulu untuk baju adat pakai baju adatnya nah ini teman-teman kampung wisata bawa mataluwo selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih